Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai anda dalam berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita terakkole yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk anda. Intro Sawah kebanjiran harga beras di Merauke meloncak. Intro Pasca pembakaran kios dan sekolah situasi di Paniai aman. Intro TNI dan Polri wajib netral dalam Pilkada Serentak 2024. Intro Dampak banjir yang melanda 3 distrik di Merauke tidak hanya merendam rumah, namun juga sawah milik warga. Ribuan hektare sawah yang siap panen rusak akibat rendam banjir. Dampaknya mulai terasa di masyarakat, harga beras kembali naik. Untuk jenis premium, seperti rojo lele, naik dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Untuk jenis inpari 42, juga naik dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Bahkan beberapa penjual di Pasar Wamanggu Merauke menaikkan harga beras rojo lele lebih mahal lagi. Sementara untuk beras jenis medium, saat ini harganya masih bertahan di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Menurut pedagang beras, beberapa harga beras medium juga akan naik antara Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Nah sekarang dijualnya harga berapa ini berasnya per kilogram? Rp17.000 sampai Rp18.000. Rp18.000 ya? Nah kemungkinan harga itu akan naik lagi ya? Akan naik lagi. Akan naik lagi ya? Memang kurang ya? Memang kurang. Dapat beras masih stok lama itu atau sudah baru lagi? Masih stok yang dulu. Masih stok dulu ya? Iya. Naiknya sampai berapa nanti? Saya perkirakan naiknya sampai Rp2.000 sampai Rp3.000. 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 Nah. Banjir meredam ribuan hektare sawah di lima kampung. Petani yang seharusnya panen harus gigit jari melihat sawah mereka terendam air. Parahnya lagi sebagian petani tidak memiliki stok beras sehingga harga pun melambung. Muhammad Rituhan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasca pembakaran yang menghanguskan 12 petakios dan gedung sekolah dipaniai oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM beberapa waktu lalu. Situasi dipaniai saat ini mulai beraksur aman dan kondusif. Warga mulai berani beraktifitas lagi. Jalan raya madi mulai rame dan toko serta pasar mulai buka dan melayani pembeli. Sebelumnya, kota Paniai ibarat kota mati. Masyarakat takut keluar rumah karena khawatir menjadi target serangan OPM. Kabit Humas Pola Papua Kombes Ignatius Benny Adi Prabowo mengatakan secara keseluruhan situasi sudah mulai aman. Namun tim gabungan masih intens melakukan patroli untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Senekoran dari Karpores Paniai AKBP Abdul Syukur dalam keadaan aman terkendali. Aktivitas masyarakat di mandi berjalan normal. Namun, dari biaya aparat keamanan, kita tetap melaksanakan siaga dan melakukan patroli di lokasi-lokasi keramaian masyarakat. Bunda mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan dari kelompok kemenangan senjata. 22 Mei lalu, OPM membakar kiosk dan toko di Kampung Madi, Paniai Timor. OPM mencurigai pemilik toko adalah mata-mata dan kerap memasuk senjata untuk TNI. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Kasus polio dan lumpuh layu saat ini menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat, Jaya Wijaya, dan Timika. Kasus polio ini menjadi perhatian serius ketika seorang anak perempuan berusia 11 tahun terkena polio. Kemenkes menetapkan kejadian luar biasa di tiga daerah tersebut. Menurut Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI, Dr. Prima Yosepin, satu kasus polio yang terdeteksi di salah satu daerah di Indonesia, maka daerah tersebut bisa ditetapkan sebagai kasus luar biasa atau KLB. Dari seorang anak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, hasil pemeriksaannya polio tipe 1. Lalu sesuai dengan kaedahnya, maka kami berusia sama dengan teman-teman di Papua Tengah melakukan perluasan surveillance untuk mencari mengambil spesimen pada anak-anak sehat di sekitarnya apakah virus ini sudah beredar di situ. Lalu diambil dan ternyata hasil pemeriksaan dari anak sehat, 45 kami ambil, ada 8 anak sehat di sekitar itu. Pemeriksaan sampel tinjanya ternyata memang positif, konfirmasi mengandung virus polio tipe 2. Lalu tidak berapa lama dilaporkan lagi kasus AFP yang tadi rumpolayu anak umur 6 tahun 7 bulan dari Kabupaten Duga di Papua Pembunungan. Ternyata konfirmasi, terkonfirmasi juga virus polio tipe 2 dan yang terakhir saya sampaikan tadi ada anak usia 11 tahun dari Kabupaten Asmat di Papua Selatan juga terkonfirmasi virus polio 2. Polio biasanya menyerang anak-anak, penyakit ini disebabkan virus yang menyerang sistem saraf pusat sehingga menyebabkan lumpuh, bahkan kematian. Polio hingga saat ini belum dapat diobati. Satu-satunya pencegahan melalui imunisasi secara lengkap pada anak di usia 0 hingga 7 tahun. Selain itu, pola hidup bersih dan sehat bisa melindungi anak dari serangan virus polio. Tim Medi saat ini tengah memeriksa dan mengambil sampel dari anak-anak di daerah yang terdapat kasus polio di Timika. Dari 10 sampel yang diambil secara acak, ternyata seluruhnya terdeteksi polio. Untuk mengantisipasi penyebaran polio, pemerintah menggelar pekan imunisasi nasional atau PIN tahap pertama di tiga provinsi di tanah Papua, termasuk Papua Selatan. Program imunisasi di Papua Selatan menyasar sekitar 119.000 anak-anak usia 0 hingga 7 tahun. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terima kasih telah menonton!